Halo history friend, jumpa lagi dengan saya Rulidah Hadian di History Channel. Pada episode kali ini, saya akan berbagi sedikit cerita mengenai sejarah narkoba di Indonesia dan kaitannya dengan perang asimetris. Saya bukan alis sejarah, tapi saya sangat menyukai sejarah. Dan saya yakin, dengan memahami sejarah, kita akan mampu memperbaiki segala kekurang-kekurang kita melalui kesalahan-kesalahan yang telah berlalu untuk masa depan yang lebih baik. Tapi sebelumnya, saya sangat berharap agar history friend dapat memberikan subscribe, like, dan men-share video ini agar kita semua dapat memberikan informasi yang tentunya akan berguna untuk masyarakat dan mulai peduli terhadap sejarah. Pada tahun 1844, seorang apotiker Jerman yang bernama Friedrich Wilhelm Adam Setirner melakukan sebuah eksperimen dengan mengisolasi morfin dari opium yang disebut alkaloid. Ia melakukan eksperimen secara terstruktur dan secara komprehensif struktur kristal dan sifat farmakologisnya yang kemudian akhirnya disebut morfin. Morfin itu diambil dari kata morfium yang juga diambil dari akar kata morfeus yaitu salah satu dewa mimpi dari mitologi Yunani. Karena sifat yang dihasilkan oleh pengguna morfin itu adalah seperti mimpi, kadang muncul halusinasi. Morfin ini adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan mempunyai kekuatan 10 kali lebih kuat daripada opium yang telah dipergunakan ribuan tahun. Kemudian pada tahun 1874, seorang ahli kimia dari Inggris yang bernama Alden Wright membuat heroin yang berasal dari morfin. Setelah itu terjadilah pergeseran yang sangat signifikan ketika 400 ribu prajurit Amerika kecanduan morfin pada saat civil war terjadi di Amerika. Pada tahun 1890, perusahaan farmasi terkemuka Jerman yang bernama Bayer memproduksi morfin yang dipergunakan untuk obat batuk, bahkan juga dipergunakan untuk obat batuk anak-anak. Lalu dampaknya di era 1900-an terjadi peningkatan kecanduan morfin akibat penggunaan obat tersebut di Amerika Serikat dan di Eropa Barat. Akhirnya pada tahun 1916, Bayer menghentikan produksi morfinnya dan mengganti bahan dasar obatnya dengan oksikodon. Bersamaan dengan peredaran opium ke seluruh dunia, di Indonesia pun akhirnya masuk juga opium ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang China yang kemudian menetap di Indonesia. Bahkan pada saat itu pun berkembanglah apa yang disebut rumah candu. Tapi rumah candu ini pun didukung oleh pemerintah India Belanda dengan pembatasan rumah-rumah candu yang ada dan dianggap legal. Di era 40-an ketika Jepang masuk ke Indonesia, akhirnya rumah-rumah candu itu pun ditutup karena Jepang mengilegalkan rumah-rumah candu yang ada di Indonesia dan menjadikan candu itu ilegal. Seiring berjalannya waktu, narkoba terus berkembang di Indonesia hingga tahun 70-an. Morfin meraja di Indonesia, bahkan ada istilah anak-anak muda yang kecanduan disebut morfinis. Kemudian waktu terus berjalan dan banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba dan menjadi sebuah kasus besar. Seperti contoh di Teluk Naga, masuknya 966 kg sabu di daerah Teluk Naga, Banten. Merupakan sebuah upaya memasukkan bisnis narkoba ini ke Indonesia yang didalangi oleh pengusaha dari China yang disebut Mr. C. Kemudian pada tahun 2017 terjadi juga kasus besar-besaran ketika di Hotel Mandalika di Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, tim gabungan Satgas Merah Putih menggagalkan penyelundupan sabu sebanyak 1 ton. Luar biasa itu. Kemudian Polri pun menggagalkan penyelundupan 1,2 juta butir pil ekstasi yang masuk dari Belanda. Ada juga penyelundupan 2 ton ganja dari Aceh yang dimasukkan melalui kontainer. Ini adalah salah satu upaya untuk memasukkan ganja kering ke Pulau Jawa atau khususnya di DKI Jakarta. Tentunya banyak juga orang yang berperan seperti gemung-gemung narkotika yang terkenal. Salah satu contoh yang cukup fenomenal yang kita dengar terakhir adalah Freddy Budiman yang tidak kapok-kapok melakukan penjualan narkoba secara besar-besaran dan berujung pada eksekusi mati. Tapi apakah kalau ini membuat efek jerah? Tentunya tidak. Sampai hari ini pun masih terjadi. Baik upaya untuk peredaran maupun penggunanya. Yang tentu saja pengguna itu akan mendukung bisnis ini sehingga bisa berjalan terus. Tentunya pembahasan kita ini bukan untuk masalah peredaran, penggunaan, atau masalah yang bersifat teknis yang menyangkut narkoba. Tapi di sini kita mencoba melihat dari sisi sejarah kemudian apa kaitannya dengan perang asimetris yang sering kita dengar. Karena seperti ini, jika kita perdalam lagi pemahaman tentang perang asimetris itu sendiri. Dari sisi peredaran narkoba di Indonesia, jelas Indonesia menjadi target aktor perang asimetris. Karena adanya upaya yang terstruktur dari sebuah rencana untuk melemahkan bangsa. Khususnya generasi muda bangsa ini. Karena generasi muda adalah harapan bagi bangsa untuk ke depan. Dan untuk melanjutkan kelangsungan bangsa ini. Dan tentunya juga kita mengharapkan akan tumbuh calon pemimpin-pemimpin yang sehat fisik dan mental, cerdas, dan mempunyai kemampuan intelektual. Serta pribadi yang memiliki kekuatan spiritual. Namun apa yang terjadi jika pemudanya tercemar oleh narkoba? Pengaruh narkoba sangat dahsyat. Dalam ilmu kimia, ada yang disebut chain reaction atau reaksi berantai. Pergerakan atom yang terus menerus dan sangat cepat akan menghasilkan ledakan besar yang bisa meluluh lantakan sebuah wilayah yang luas. Sama dengan peredaran narkoba jika kita bandingkan dengan chain reaction ini. Karena bergerak sangat cepat dan masif. Dari satu tangan ke tangan lainnya. Kemudian berkembang menjadi komunitas. Yang kelak akan membengkak dan menjadi ledakan yang sangat besar. Dan hancurlah bangsa ini. Narkoba sudah digunakan sebagai salah satu metode perang asimetris sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejarah juga membuktikan bahwa pergelutan bangsa kita dengan narkoba merupakan hal yang tidak mudah. Sangat alot untuk dihilangkan secara total. Kalau bicara tentang masalah narkoba saya kira dilihat dari sejarah narkoba sampai kapan pun tidak akan selesai. Selalu ada dan terus berkembang dari zaman ke zaman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu kita berani dari keprihatinan banyaknya korban akibat penyelahguna narkoba. Yang namanya morfin misalnya di Golden Triangle, pusat transaksi opium terbesar zaman punsa. Ya itu sekarang sudah berdesert ke Golden Christian dan Pakistan-Afghanistan. Jadi sekali lagi permasalahan narkoba saya kira akan terus ada dan terus berkembang. Yang ini membuat kita harus waspada. Kenapa? Karena ternyata kalau disimpulkan akibat penyelahguna narkoba ini seputar penderitaan yang luar biasa. Kerugian yang luar biasa dan kematian yang terus berjatuhan. Dan saat ini faktanya penyelahguna narkoba sudah tidak menahsata dan profesi. Semua dihajar tanpa kecuali. Dan artinya apa? Itu mengancam kita semua. Bagaimana melindungi masyarakat dan bangsa ini? Nah tentunya cara yang paling efektif kita harus melibatkan seluruh kalangan tanpa kecuali. Untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya. Tidak boleh diam. Karena betapa bahaya ketika kita diam. Narkoba ada dan berkembang. Itu karena kita diam. Penyelahguna narkoba sesungguhnya proses percepatan menitul ketiga tempat. Masa keciwa, penjara, dan kumpulan. Kemudian mereka yang melakukan upaya-upaya untuk dua hal di dunia narkoba. Ada dari sisi bisnis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa dia peduli. Mau sakit, mau mati, dia tidak peduli. Yang kedua, yang perlu kita waspadai lagi adalah ada upaya penghancuran bangsa ini melalui pemerusat otak-otak generasi. Ada perang yang tidak kelihatan. Kita sudah masuk pada kategori proxy war. Perang yang tidak kelihatan. Kita harus waspada bahwa harapan kita dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kita akan mempunyai sesuatu yang luar biasa ke depan. Atau sebaiknya, masa depan kita akan hancur ketiga narkoba. Kita tidak lakukan upaya-upaya antisipasi sejak dunia. Nah, sampai Presiden menyatakan darurat narkoba, ini bukan tanpa alasan. Beliau sudah membuat instruksi kepada Menteri Gubernur Bupati Walkota untuk membuat rencana aksi nasional. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri. Tegaskan sekali lagi, pada seluka polda, jajaran polda, kepada seluka polda, jajaran polda, jajaran polda, semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka. Ajar mereka, hantam mereka, kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. BNN dengan programnya orientasi Indonesia Bersinar, yang dimulai dari desa dan kelurahan, bersinar, bersih narkoba. Sekarang yang perlu diwaspadai lagi adalah berbagai jenis-jenis baru yang dikatakan new, NVS. Ini berbagai macam cara mereka lakukan, terus mengembangkan baik jenis-jenis baru maupun modus-modus operandi yang sekali lagi kita harus menjadi lebih waspada. Dan nanti ke depan, dengan apa, kita tahu bahwa masa narkoba itu dimulai dari keluarga, maka ada program membangun ketahanan keluarga, membangun ketahanan remaja. Ini harus kita persiapkan. Bagaimana supaya ibu-ibu punya kemampuan deteksi dini. Ya, tentu dengan konsep-konsep yang sangat sederhana, yang kita bisa buatkan tutorialnya. Seputaran jenis-jenis yang biasa di seluruh salah gunakan. Kemudian mengenai alat-alat yang biasa digunakan. Kemudian ciri-ciri perubahan, baik secara fisik-sikis perilaku. Modus operandi kalau perlu kita sampaikan. Dan basic parenting skill yang mendasar. Sehingga ibu-ibu punya pengetahuan dini, deteksi dini tentang bahaya narkoba. Bicara narkoba adalah bicara perubahan. Apa saja terjadi perubahan, kita harus sikapi itu. Kebijakan BNN, bagi siapapun yang sudah tanjur kenal, apabila datang dengan kesadaran, tidak akan dipenjarakan. Sejak ada kebijakan itu, banyak orang tua yang datang ke BNN. Tapi ada seorang ibu yang berbeda, datang ke tempat saya, dan itu yang disampaikan. Pak Didik, tolong tembak anak saya. Artinya apa? Tidak ada lagi pilihan. Karena sudah capek, lelah, bahkan frustasi. Tidak sedikit juga orang tua yang kemudian berdoa, Tuhan ambil saja nyawa anak saya. Tuhan kenapa tidak dari dulu anak saya diambil, kalau memang merepotkan seperti ini. Mulai setarang, yuk. Kita peduli, buka mata, buka hati. Karena kesimpulannya, yang bersinar koba itu akan bahagia. Yang kenan anak koba atau ketergantungan itu akan menderita. Saya ingin juga menyampaikan harapan. Menangani anak koba itu harus seperti menangani kebakaran. Pada saat kebakaran, tidak ada yang duduk manis. Semua bergerak maksimal untuk satu tujuan. Bagaimana supaya api bisa mati. Dan tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, ada yang melarang. Tunggu, ini tugas dinas pemadam, tidak ada. Kalaupun ada, pasti disikat. Kenapa mereka bergerak secara spontan dan maksimal? Karena mereka punya kesadaran. Intinya punya kesadaran. Punya kesadaran yang tinggi, kalau diam akan terbakar. Kalau dibalatkan pohon, terorisme adalah pohon yang digoyang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita hidup di dalam ketakutan? Artinya apa? Jaga pohon itu jangan sampai digoyang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Ya, kita jangan mau diprovokasi, apalagi mau provokasi. Ingat, aman itu mahal. Dan damai itu harus kita upayakan. Ingat, jaga, jangan sampai pohon kita digoyang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jaga negara ini. Dan satu hal sebelum saya akhiri, siapapun punya kesempatan untuk eksplor menjadi orang-orang yang berarti dengan cara bagaimana? Sederhana. Lakukan bela negara. Di dunia narkoba, saya ingin mengajak semuanya untuk melakukan bela negara. Karena bela negara versi saya sederhana sekali. Bagaimana kita mampu membangun kesadaran untuk melakukan hal positif, meninggalkan hal negatif dan cintai tanah air. Tentunya kita tidak hanya untuk berteori saja dalam menyikapi situasi perang asimetris ini. Apalagi yang menyangkut dengan narkoba. Jelas narkoba merupakan ancaman. Dan merupakan ancaman paling tinggi dari beberapa jenis ancaman lainnya. Jika ancaman-ancaman lain yang bersifat ideologis dan merusak pola pikir, narkoba jauh lebih jahat. Karena tidak hanya saja pola pikir yang rusak, melainkan rusaknya fisik, mental, dan spiritual anak bangsa. Pembinaan kerusakan akibat narkoba jauh lebih kompleks dalam rehabilitasinya. Karena banyak membutuhkan kerjasama, interdisiplin ilmu, ketika dokteran, psikologi, agama, dan lain sebagainya. Dari ura yang tersebut di atas, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Hal itu jelas diperkuat oleh sahabat saya Pak Dikdik yang telah malang melintang dunia narkoba selama puluhan tahun. Dan presiden sendiri bilang, bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama jauh narkoba. Bahwa narkoba memang sudah lama eksis di negeri ini. Dan kita harus menjaga masa depan kita, agar mata rantai itu bisa terputus. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena melindungi masa lalu, menyelamatkan masa depan. Saya Rul Rahadian, sampai bertemu di kisah yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.